selamat menikmati selamat semua dalam karena sehat dan selalu bahagia dan semua urusannya dimudahkan dan dilancarkan Allah SWT ya amin oke ini kegiatan saya di pagi hari sebelum subuh kurang lebih jam setengah 4 ya jadi kalau pagi-pagi itu saya pertama kali masuk ke dapur kemudian langsung masak ya teman-teman tapi kalau ada cucian piring yang sudah kering ya saya masuk-masukkan dulu ke lacinya nah kalau sudah beres lanjut saya memasak nah untuk bekal kali ini saya hanya bikin dua menu aja jadi menunya itu tumis kangkung sama balado ikan tongkol yang kemarin itu saya belanja di warung ya nah ini bumbunya sudah saya iris-iris bawang merah bawang putih kemudian saya tumis sampai wangi ya teman-teman sampai mateng ya jadi gak mateng banget hanya 3 per 4 mateng gitu ya supaya masakannya itu enak kalau bumbunya itu mateng ya nah setelah bawang merah bawang putihnya itu mateng kemudian masukkan cabai masukkan juga kangkungnya jadi ini saya menggunakan dua ikat kangkung ya sudah saya potong-potong kangkungnya tapi kayaknya tidak saya masukkan semua ya kalau saya masukkan semua itu terlalu banyak jadi nanti kalau tumisan kangkungnya habis rencananya sisaan kangkungnya itu mau saya rebus aja kan kemarin saya juga beli bumbu pecel ya dan di kulkas juga saya masih punya bayam jadi rencananya nanti sore kalau lauknya habis mau bikin pecel aja gitu lalu saya tambahkan garam, gula, penyedap kaldu jamur dan tadi juga saya tambahkan terasi sedikit aja supaya kangkungnya itu lemes ya teman-teman batangnya juga mateng, empuk terserah teman-teman mau masih yang crunchy-crunchy gitu agak kres-keras juga bisa tapi anak saya mintanya itu yang lembut katanya begitu teman-teman makanya saya tambahkan terasi sedikit Alhamdulillah tumis kangkungnya sudah mateng nah menurut saya tumisan paling enak itu tumis kangkung ya teman-teman gak ngerti kenapa rasanya itu gak pernah bosan kangkung itu mau ditumis mau di sayur asem juga enak loh terus dibikin alap juga enak oke selanjutnya saya mau bikin bumbu untuk balado pindang tongkol jadi bumbunya itu merah bawang putih cabai rawit merah, cabai merah keriting kemudian tambahkan tomat sedikit ya karena saya gak punya tomat jadi seadanya tomat sisaan kemarin bikin sambal nah kalau udah tinggal dihaluskan menggunakan chopper tapi saya tambahkan air ya kalau sudah tinggal dimasukkan ke dalam wajan dulu diaduk-aduk, ditumis-tumis sampai airnya itu menyusut ya teman-teman nah diaduk-aduk aja terus seperti ini karena kalau gak biasanya di pinggir-pinggirnya itu kan suka kering ya jangan dikasih minyak dulu sebelum airnya itu menyusut nah kalau sudah tinggal dimasukkan minyak secukupnya ya terserah mau banyak boleh itu pasti lebih awet tapi kalau saya lebih suka minyak sedikit kalau sudah tinggal ditambahkan garam gula dan penyedap ya saya menggunakan penyedap kau jamur nah kalau udah tinggal diaduk-aduk lagi saya tambahkan daun jeruk tambahkan daun salam lalu saya tambahkan kecap manis supaya rasanya itu lebih legit gitu ya teman-teman terus rasanya itu kayak ibuket gitu kemudian saya masukkan pinang tongkol yang sudah digoreng jadi saya gorengnya itu menggunakan airfryer aja supaya tidak meletup-letup ya dan cepat gitu lagian mengurangi kalori juga ya kalau gorengnya tak airfryer alhamdulillah balado tongkolnya sudah matang jadi menunya set-set seperti ini aja sebenarnya kalau bikin balado itu cepat ya karena bumbunya itu di blender hasilnya juga halus masaknya juga cepat nah kali ini menunya seperti ini aja ya teman-teman paling-paling nanti kalau kepengen mendoan tinggal goreng mendadak aja karena saya juga sudah punya tepung mendoan yang instan ya nanti tinggal beli tempe mendoan mentahnya aja ke warung setelah antar mbak Tita sekolah nah ini saya siapin dulu bekalnya mbak Tita karena masjeler kuliahnya online alhamdulillah saya jadi ada teman di rumah ya nah ini saya tambahkan bawang merah goreng di atas balado tongkolnya alhamdulillah hanya dua menu tapi menurut saya sudah ada serat dari kangkungnya dan protein dari ikan tongkolnya ngambiri bu RT ngambiri bu RT beli peralatan speaker untuk kegiatan kegiatan Pak Juyuban rumahnya jaraknya satu rumah aku rumah bu RT sampahku beredar kita bu deki cantik amat bu dek masya Allah eh mbak Bella ikut ya gimana kali kok mbak di sana di PWT oh mbak si punya ku udah gak mau makan itu dry food udah jarang jadi pake itu pake ayam aja lah jadi ayam maksudnya aku biasa nyaman di sebelah kiri say udah aku sembahli kerja ya buat nama-nama durasi Bismillahirrahmanirrahim nah sekarang saya lagi bersama dengan perwakilan ibu-ibu di perumahan ke depo Pelita Soekaraja jadi kami kesini tuh berkepentingan untuk mencari speaker bluetooth jadi gunanya speaker bluetooth itu untuk membantu ketika kita ada pertemuan warga atau nanti ada keperluan kayak keagamaan atau nanti akan senang bersama dan lain sebagainya tuh kita sudah memiliki inventaris speaker bluetooth gitu ya nah pembelian speaker ini menggunakan dana sosial dari paguyuban jadi memang dana itu dari warga ya untuk warga karena speaker ini gunanya digunakan untuk bersama-sama ya kepentingan bersama-sama gitu dan alhamdulillahnya ada warga yang dengan sukarela memberikan donasinya untuk tambahan membeli speaker ini jadi nanti dana sosialnya itu kan gak terpakai semua bisa digunakan untuk keperluan yang lain misalkan nengok orang sakit atau taksia dan lain sebagainya dan saya mewakili ibu-ibu paguyuban bersama dua tetangga saya berikut tadi bawa putrinya ya karena putrinya juga lagi libur ini kami mulai lihat-lihat dulu speaker bluetoothnya ada beberapa merek tapi memang kami kurang cocok karena merek yang tadi itu harganya memang pas cuman tidak bisa dibawa-bawa gitu loh kayak koper gitu teman-teman karena nantinya kan speakernya bisa dipindah-pindah ke rumah warga pada saat ketempatan arisan ya speaker itu dibawa ke rumah yang ketempatan arisan dan sebagainya nah akhirnya kami ditunjukkan oleh emasnya di daerah belakang ini dan ternyata benar disini tuh banyak banget pilihan harga dan mereknya setelah kami pilih-pilih dan mencoba akhirnya alhamdulillah kami mendapatkan speaker bluetooth yang diinkan dengan kualitas yang bagus dan harganya terjangkau alhamdulillah dana sosialnya itu masih ada lebihan supaya kasnya itu masih banyak ya karena bisa untuk warga juga nanti barangkali ada yang sakit atau keperluan apa kayak gitu alhamdulillah teman-teman setelah selesai membeli speaker lanjut kami pulang tapi sebelumnya kami pengen makan siang dulu nah ini kebetulan lagi di Purwokerto jadi kami sepakat ingin jajan bakso untuk makan siang dan ini baksonya tuh enak banget namanya warung bakso citra di deket Raja Wali Bioskop ya ini harganya murah banget hanya 16 ribu ada tetelannya ada babatnya ada uratnya menurut saya rasa baksonya tuh enak kuahnya seger isinya tuh banyak harganya juga murah jadi saya kalau makan bakso ke Purwokerto itu lebih sering ke warung bakso citra ini oke teman-teman sekian dulu ya video saya kali ini terima kasih banyak yang sudah menonton teman-teman jaga kesehatan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati